Pemirsa sebanyak 171 kg narkoba jenis sabu dan 100 butir Happy Five dimusnahkan polisi. Barang bukti narkoba tersebut merupakan hasil penangkapan dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Sabu sebanyak 171 kg serta 100 butir Happy Five dimusnahkan di halaman foresta bespedan. Pemusnahan dilakukan dengan direbus dengan air mendidih dan menggunakan insinerator. Barang bukti narkoba sebanyak 171 kg didapat dari tangan 10 tersangka yang merupakan jaringan internasional. Penangkapan berhasil terekam salah satunya pada saat penyergapan 120 kg sabu jaringan internasional di sebuah SPBU di kawasan Pagarjati, Lubuk Pakam, Kebupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Dari penangkapan ini polisi berhasil menangkap 4 tersangka. Penangkapan kedua di kawasan Tebing Tinggi. Personil satuan narkoba foresta bespedan menangkap seorang kurir pembawa narkotika jenis sabu seberat 10 kg. Pelaku yang mengendarai minibus terlibat kejar-kejaran dengan aparat petugas kepolisian. Penangkapan pun berlangsung dramatis. 5 pengungkapan dari 5 TKP berbeda dengan jumlah berat barang bukti bermacam-macam. Mulai dari 32 kg, 2 kg, 130 kg, 7 kg, dan 10 kg. Sehingga di total seluruhnya 170 kg sabu. Ini berhasil diungkap oleh foresta bespedan dalam kurun waktu 2 bulan. Terhadap masing-masing tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2, subsidian 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun penjara dan maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapah Rahab, Ainews melaporkan.